hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Fedy Jodh Mardiansa saya sebagai admin yang screenshot TV dan kali ini saya akan kembali lagi berbagi informasi mengenai keyboard yang bermasalah pada laptop atau PC gitu ya oke ini ini adalah video ketiga saya tentang memperbaiki keyboard pada laptop atau PC kenapa banyak sekali videonya karena banyak sekali tutorial atau permasalahan pada keyboard dan begitu dengan memperbaikinya ataupun cara memperbaikinya kali ini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai keyboard atau driver-perfect keyboard yang kurang up-to-date gitu ya seringkali keyboardnya error dan tidak berfungsi ataupun juga kurang responsif gitu oke oke langsung saja kita masuk ke device manager klik start terus kontrol panel terus pada system and security dan pilih device manager oke kita cari device manager suhu device manager ini dia oke ini hampir sama dengan dan tutorial saya yang pertama yaitu mengenai driver-perfect kemarau kemarin meres reinstall driver-perfect keyboardnya gitu supaya dapat responsif gitu dan kali ini saya akan sedikit berbagi informasi nah jikalau ada diperfect keyboard yang ada segitiga kuning di bagian sini itu artinya ada permasalahan di the perfect keyboard teman-temannya permasalahan pada the perfect nya gitu cara mengatasnya yaitu dengan mendownload driver-perfect baru setelah itu di install kembali ataupun juga dengan cara yang pertama dengan reinstall oke bagi ya teman-teman yang belum men-subscribe channel ini silahkan subscribe dan like saya akan juga komen yang bermanfaat untuk mendukung video tutorial saya atau tips saya semoga bermanfaat dan terima kasih salamikmur rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmur